dan jangan lupa jadi teman-teman saya berdoa saya berdoa terima kasih dan kepada teman-teman dari remaja-remaja pelajar sejawa tengah oke langsung saja tadi sudah disampaikan oleh bapak kita tentang fungsi dari umum diri terkaitan dengan pertanian disini saya ingin dari sebagian umum diri bikin menyampaikan sedikit sedikit tentang fungsi umum disini untuk dampak dari sosial dampak dari pemahisan ke desa gitu yang pertama dari segi sosial sendiri saya kebetulan saya bekerja di arelawan sosial arelawan sosial sama-sama terpanggil disini kepada teman-teman saya yang relawan-relawan ini relawan sejati dia sudah belum memikirkan tentang apa reward yang mereka dapat memikirkan dengan setia untuk mengelola ini mungkin nanti dia berprinsip jeneng dulu baru jenang paham tak? artinya nama dulu baru nanti akan mengalir apa yang diharapkan seperti itu jadi ya mereka disini tidak dibayar khusus relawan khusus relawan tapi saya menerima berdepannya melalui fungsi melalui apa yang ada dengan pengelolaan yang disini potensi berdaya alam yang sebegitu tidak tidak kalah dari gunung hidrati di depan ya ya itu kita tidak usah menerima berdepan yang sebegitu makanya untuk panjang dengan disini kita memanfaatkan potensi berdaya alam yang tidak melalui teman-teman seperti ini dari segi sosialnya seperti ini dulu teman-teman disini mohon maaf banyak anggur banyak ya terjadi seperti itu ya ya tidak akan menutup apa-apa ini juga cerita cerita biar nanti bisa di apa panjang dengan semua bisa melihat prosesnya tidak seperti sudah kita membalikkan ke lapangan melalui proses dulu teman-teman disini pada banyak yang hanggur alias banyak senang jogetan ya kalau tauran sudah biasa tapi alhamdulillah dengan adanya kemanfaatan umbung ini dengan adanya umbung ini mulai 2010 kita bangun melalui dana DBA1D DAK dari LH itu operasi kita sudah operasi 3 tahun dengan adanya air hujan karena ini mulai air hujan semakin bertambah airnya itu anak-anak remaja pada gini kenapa kita enggak memanfaatkan walaupun utama pertanian kita sambut dengan fungsi wisata ternyata Alhamdulillah berdasarkan yang sudah kita langgan-langgan selama 3 tahun teman-teman disini mampu mengolah walaupun belum maksimal karena mohon maaf hubungan dana sedikit pun belum pernah ada belum pernah nyampe ke teman-teman yang disini tapi kita mengurangi semangatan mereka ini semua pada buat seperti itu hasil dari restriksi paket ya sementara belum sama sekali belum mendapatkan apa-apa dari penghujung datang langsung dikembalikan ke fasilitas ke fasilitas sementara hubungan dana sendiri itu baru mulai merintis mulai tahun ini ya minta doanya minta hubungannya paketan semua nanti apalagi dari LIFI kami harap masukkan sumbang C apa yang harus kita laksanakan untuk penataan sebagai apa pemaju dari fungsi hubungan dana sebagai petanian dan wisata gitu yang selanjutnya untuk fungsi dari wisata sendiri kita sudah dibangun nanti kedepannya ini akan jadi taman bunga teman-teman berkat ya mengumpulkan sedikit-sedikit di atas mempercetikan taman bunga dan kedepannya disini tadi saya sudah matur matur sama Bapak Jono dibawahnya ada fungsi nanti ada dempol-dempol kita ingin nanti ada semacam paket wisata paket wisata ketika ada liburan setelah atau kita tawarkan setelah dengan adanya paket wisata biar mereka bisa mungkin nanam atau mungkin nanti dia panen karena banyak sekali orang makan apa itu yang bisa tahu apa kalau disini orang sudah biasa banyak 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 di sini tumpul yang dan kenapa masaknya tidak nah itu merupakan kalau mungkin orang yang kaya-kaya main ke maul main itu tidak biasa tapi kalau yang ke sini sebagai agro-wisata itu belum bisa nah nanti disini selain pengetiknya pengelolaan ke depannya ini, mau mungkin ada dan bisa yang kita butuhkan di sini, nanti beri penataan, karena ini butuh karena ya tapi saya bilang membangun ini, tidak bisa membangun apa lagi tentang itu ya, maka saya sangat berhukur, adik-adik datang ke sini, mohon biarkan, belajar oke, biarkan belajar ini teman-teman saya ini Alhamdulillah, sampai Sardana ya, SGB ya SDSM ya, tapi dia enggak berputus, berputus karena tidak disiakan nanti ada kejar paket jadi mereka butuh sekali inginan semangat semangatnya sangat tinggi mereka sangat tinggi, terus ke depannya nanti bisa dari Bukes di sini selain ada di sini, ada kegiatan mendatikan penuh bagi yang senang apa ekowisata atau apa itu bisa nanti kita ada di Balai Gita SDSM mendatikan jenis sendorong itu merupakan salah satu kegiatan di sini tiap tahun gini ini juga diberikan kematan daya kemah selama di sini juga nanti menyediakan kalau adik-adik tidak bawa perrekaman kemah tahun depan kita sudah ada untuk bisa dijalankan oke kita siap untuk dijalankan dari tenda sampai peralatan peralatan kemah ya nanti untuk masalah hadil atau budget atau hanya jamung gitu itu sementara seperti itu gambaran-gambaran karena ini memang baru berangkat sementara mohon maaf baru berangkat nah ini tapi keuntungan kita sudah menyatukan teman-teman yang ada kemah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah. demikian dari saya kurang-kurangnya saya mau saya sebentar nanti saya bisa langsung tanya jawab atau kita diskusi saja nah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh